Intro Semuanya Kita percaya bahwa hari ini Ada sesuatu kekuatan yang baru Saya akan membacakan firman Masmur 145 Ayat 14-14 Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh Jadi saat kita jatuh kita tidak perlu kaget Kenapa? Karena Tuhan itu menopang Ketika tangan Tuhan yang kuat menopang kita Kita jatuh pun di tangan Tuhan tidak akan terkeletak Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk Apa yang menjadi hari ini membuat engkau malu Membuat kita semua diaibkan Maka Tuhan hadir untuk menegakkan kita kembali Orang benar mungkin hari ini hidupmu ada di bawah Hidupmu lagi diaibkan orang Digosipkan Engkau ngalami bencana yang membuat aib dalam keluarga Tapi percayalah ketika firman Tuhan berkata Dia hadir untuk menegakkan kembali Tidak selamanya orang benar akan dibiarkan tertunduk Mata sekalian orang akan menantikan engkau Dan engkau pun akan memberi mereka makanan pada waktunya Kita percaya hari-hari ini Saudara semua lagi menantikan waktunya Tuhan Banyak orang tidak sabar ketika menantikan waktunya Tuhan Kita berusaha mempercepat waktunya Tuhan Dengan mengambil jalan syokat, jalan pintas Tapi firman Tuhan berkata Mata sekalian orang menantikan Tuhan Dan waktu kita menantikan Tuhan Firman berkata Tuhan pun akan memberi makanan pada waktunya Hari-hari ini kita semua hanya menantikan waktunya Tuhan Dan waktu Tuhan itu selalu dibuat indah Ketika kita tahu bahwa menantikan waktunya Tuhan tidak ada perkara sia-sia Maka hari ini Tuhan mau Sementara kita menantikan Tuhan Kita jangan fokus dengan masalah Kita jangan fokus dengan kelemahan kita Kita jangan fokus dengan semua yang buruk yang lagi menimpa kita Tapi waktu kita menantikan Tuhan Maka kita harus memperhatikan Tuhan Karena hanya Tuhan hari ini tiga hal Siapa Tuhan yang kita nantikan Yaitu yang pertama Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh Siapapun kita hari ini baik kita sedang jatuh di dalam dosa Usaha kita jatuh Rumah tangga kita jatuh Yuk kita mulai menantikan Tuhan Mata kita tertuju kepada Tuhan Dan izinkan Dia yang akan topang hidup kita di tengah masa-masa kejatuhan Sampai waktunya Tuhan akan mengangkat saudara dan saya Apa yang hilang Apa yang hancur Tuhan akan kembalikan Tuhan akan pulihkan kembali di depan Itu yang pertama Tuhan penopang bagi semua yang jatuh Yang kedua Kenapa kita perlu menantikan Tuhan Dan Tuhan akan memberikan makanan pada waktunya Karena yang kedua Firman Tuhan berkata Tuhan itu penegak Bagi semua orang yang tertunduk Hari ini hidup kita dipermalukan orang Tidak jadi masalah Hari ini apa yang terjadi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan Maka Tuhan sebagai penegak kembali Hidup kita tidak akan selamanya ada di bawah Ketika waktunya Tuhan kita pasti akan ditegakkan kembali Kita akan bangkit menjadi orang-orang yang mempermalukan semua orang yang menyakiti kita Orang yang tadinya bisa mempermalukan kita Ganti dibalik Tuhan menegakkan kita di atas Orang yang jahat kepada kita akan ada di posisi bawah Jika Tuhan yang mengangkat saudara dan saya yang sudah menegakkan kembali Tidak ada satu tangan pun yang bisa merendahkan saudara dan saya Yang ketiga Tuhan penyedia bagi semua orang yang sedang kekurangan Hari ini kita lagi ngalami kekurangan Kita ngalami keadaan semua yang serba sedikit Serba minim Serba pas-pasan Tapi sekali lagi firman Tuhan Yuk mata kita Mengarahkan Apa yang akan Tuhan lakukan Fokus Nantikan waktunya Tuhan Karena dia sumber penyedia Dia selalu memelihara orang benar Dengan kebutuhan kita Menurut kekayaan dan kemuliaannya Itu sebabnya hari ini Jangan pernah takut Apa yang kita nanti-nantikan bersama Tuhan Tidak akan berakhir dengan perkara sia-sia Sebab Tuhan hadir hari ini Saat kita jatuh Saat kita tertunduk Saat kita kekurangan Dia hadir Dia akan menopang Dia akan menegakkan kembali Dan dia akan menyediakan Apa yang menjadi kebutuhan kita Tepat pada waktunya Hari ini jangan pernah ragu lagi Yuk kita semua bangkit Jangan hanya fokus dengan kelemahan kita Tuhan aku tidak punya apa-apa Tuhan aku sudah ditinggalkan pasangan hidupku Tuhan aku sudah diceraikan Tuhan rumahku sudah terjual Tuhan aku sudah hari ini di PHK Aku hari ini ngalami titik nadir Selama kita fokus dengan kekurangan Kelemahan dan ketidakmampuan kita Maka kita tidak akan pernah bangkit Tapi selama kita fokus Seperti firman Tuhan berkata Di Masmur 145 Ketika Tuhan berkata Yuk mata sekalian orang Menantikan Tuhan Dan Tuhan pun memberi mereka Makanan pada waktunya Hari ini gak ada perkara sia-sia Waktu kita menantikan waktunya Tuhan Pasti ada makanan Pasti ada berkat Pasti ada pemulihan Pasti ada satu hal yang Tuhan sediakan Rancangan yang indah pada waktunya Tuhan Yesus memberkati dengan firman yang singkat ini Akan membekali siapapun saudara Hari ini tetap semangat Tetap berjuang sampai akhir Bertahan bukan untuk kalah Tapi bertahan bersama Tuhan Menantikan waktunya Tuhan Untuk keluar lebih dari pemenang Menikmati makanan Yang Tuhan sudah sediakan secara berlimpah-limpah Pada waktunya Tuhan Yesus memberkati God bless semuanya Sampai jumpa Lți berseri Sampai jumpa Terima kasih.